Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini aku mau share tips atau trik Gimana sih cara aku menghafal kosa kata atau ekspresi dalam bahasa Inggris Nah, pengalaman aku selama 4 bulan berada di kampung Inggris Jadi kita cuma punya 2 bulan untuk menghafal kosa kata atau ekspresi yang ada di dalam buku Nah, jadi pas kita sampai di sana, jadi kita ada dapat 2 modul Nah, jadi untuk bulan pertama itu kita dikasih modul untuk menghafal kosa kata Jadi ada kategori for basic camp class Nah, jadi untuk bulan kedua kita ada modul untuk intermediate camp class Kita cuma punya 2 bulan untuk menghafal kosa kata yang akan kita pakai untuk kehidupan sehari-hari Dan juga ada tema-tema tertentu untuk politik misalnya atau untuk ekonomi Jadi tergantung dari masing-masing buku atau modul Nah, sebelum aku menjelaskan atau nge-share pengalaman aku tips dan trik Gimana sih cara aku menghafal kosa kata atau ekspresi dalam bahasa Inggris selama aku berada di kampung Inggris Aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukan expert dalam bahasa Inggris Dan aku cuma nge-share pengalaman yang aku dapat dan bagaimana cara aku belajar selama di kampung Inggris Nah, jadi sistemnya kita belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Paris itu kita ada wajib menghafal pesak kata Di mana untuk yang bulan pertama for basic camp class ini Keteri-materinya itu seputar daily activities dan ekspresinya seperti apa Jadi di lembaga tempat aku kursus itu sistemnya dari Senin sampai Kamis itu kita menghafal Kemudian keesokan harinya kita setorkan hafalan kita ke tutor camp Nah, sementara untuk Jumat itu kita free untuk menghafal tapi disitu kita ada exam atau ujian Nah, apa sih yang kita hafal? Yang pertama adalah daily activities atau aktivitas sehari-hari Di mana ada 40 kata dan 10 ekspresi Nah, ekspresi itu kayak frase gitu atau sebuah kalimat yang harus kita hafal Untuk yang pertama itu di daily activities Jadi kayak kosa kata yang mungkin yang sering kita denger sehari-hari Kemudian ada part of house Terus ada family expression Terus ada... Nah, di kamisnya ada irregular verbs Jadi setiap kamis malam itu kita ada irregular verbs Di mana kita menghafalkan kosa kata yang tidak beraturan Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu di halaman irregular verbs Artinya kita akan mendekati hari ujian atau exam Nah, selanjutnya ada direction atau arah Terus ada holiday seputar holiday Kemudian ada part of body Terus ada irregular verbs lagi Nah, di sini akan mendekati ujian lagi Terus selanjutnya ada part of house To Terus ada nature seputar alam Terus ada house, housework, building, place, dan expression Nah, terus ada irregular verbs lagi Artinya kita ujian lagi Terus selanjutnya ada human characteristics, condition, dan expression Ada school and expression Terus ada treatment and expression Irregular verbs lagi Artinya kita ujian Nah, jadi kayak gitu Ada 4 pekan kan dalam 1 bulan Jadi ada 4 kali kita ketemu irregular verbs Atau kosa kata yang tidak beraturan Dan artinya 1 buku sudah tamat Jadi itu seputar model form basic Jadi ada kegiatan kita sehari-hari Terus apa yang sering kita temui sehari-hari Kayak misalkan part of body Terus part of house Terus ada treatment Dan segala macamnya Ya, itu yang sering kita lakukan sehari-hari Nah, selanjutnya Untuk modul for intermediate camp class Jadi di sini tambahannya adalah Kita harus menuliskan phonetic symbols-nya Jadi phonetic symbols ini adalah Cara pengucapan atau pronunciation-nya itu Seperti apa dalam bahasa Inggris Nah, sudah ada 3 kolom di sini Jadi yang pertama untuk kosa kata dalam bahasa Inggrisnya Kemudian kolom kedua untuk phonetic symbols-nya Atau cara pengucapannya Dan kolom ketiganya itu adalah meanings Atau artinya Nah, di sini untuk yang intermediate camp class Itu ada relationship Kemudian ekspresinya seperti apa Nah, di sini ada di ekspresinya Itu banyak sekali kosa kata-kosa kata Untuk menggombal biasanya gitu Jadi ada kayak slang word atau idiom kayak gitu Yang ditaruh di ekspresi Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngegombal Itu biasanya pakai kosa kata yang ada di ekspresi Yang ada di kolom ekspresi Misalnya kayak gini There's something about you that I can't forget Ada sesuatu pada dirimu yang tidak bisa aku lupakan Nah, terus juga ada Ini cara-cara ngegombal ya Dalam bahasa Inggris Kayak Gak ada satupun di dunia ini yang gak akan aku lakukan untukmu Itu cara menggombal dalam bahasa Inggris Nah, terus ada tema outfit Terus ada kayak Javenil, delinquency and expression Itu mempertimbangkan cara pronunciation-nya Untuk yang tentang abuse atau penyalahgunaan Terus accused, menuduh Terus ada addictive, canduan Kayak tema-tema semacam itu Terus ada kita ketemu irregular verbs Artinya kita akan ujian Next day-nya Terus ada truensi Ada achievement, prestasi Terus ada administrator, pemurus, fact Mempengaruhi annually Tiap-tiap tahun Kayak gitu Terus ekspresinya ada kayak Jangan manja Don't be spoiled Don't be so coy Jangan malu-malu kucing Nah, ekspresi kayak gitu yang sering kita Apa ya Ejek, mengejek gitu Kayak di camp Don't be so coy Jangan malu-malu kucing Terus ada tentang economic Ada seputar kayak mata uang Itu currency Terus ada uang muka Don't payment Yang sering all shop atau belanja-belanja Pasti tahu DP-DP kayak gitu Atau mungkin ada yang belum tahu Kepanjangan dari DP Itu namanya Don't payment Atau uang muka Terus ada juga Permintaan Atau demand Kayaknya sering sih Kalau misalnya Di bisnis gitu ya Di ekonomi Mungkin sering di mark Kayak gitu Terus ada job And expression Seputar job Kayak apply for Artinya melamar Dan sebagainya Terus ada yang ketemu lagi Irregular verbs Artinya kita mendekati ujian lagi Mendekati hari jumpa Terus ada food Appetite Maksu makan Nantinya Terus appetizer Makanan membuka Yang saya sering nonton Masterchef Mungkin familiar dengan kata-kata ini Karena sering disebutkan ya Oleh chef Juna Dan lain-lain Terus ada politik Ada namanya Pasal Diktator Kewenangan Pemboikotan Menyuap Dan lain sebagainya Terus ada tentang hotel perhotelan Kemudian ada ketemu irregular verbs lagi Artinya mendekati ujian lagi Terus ada money Ada seputar rekening Menawar Tagihan Anggaran Mata uang Dan lain-lain Terus ada tentang shopping Menerima Ada kode barang Menawar Ranjang Toko daging Dan lain sebagainya Itu seputar shopping Terus ada tentang health Atau kesehatan Ada tentang penyakit-penyakit Ada usus buntu Kanker Sebab Akibat Tentang penyakit Terus Geger otak Penyakit menular Dan lain-lain Nah Tentang irregular verbs lagi Untuk yang terakhir Jadi Sudah 4 ya Kita ketemu irregular verbs Artinya Untuk yang Bulan kedua Atau untuk yang Modul for intermediate Yang plus Itu sudah selesai Nah jadi kayak gitu Yang kita hafalkan sehari-hari Dan sebenarnya Kalau misalnya Yang gak kita pake Gitu ya Kosa kata yang sudah kita hafal Ya pasti akan hilang Gitu Terus udah kita hafal Nih udah lancar banget ya Pada saat itu Tapi kalau sekarang Kayak ditanya lagi Kayak udah mikir gitu Karena kan Kan gak kita pake ya Kosa katanya Jadi ya Semakin lama ya Semakin menghilang gitu Kecuali kalau misalnya Emang Untuk yang daily activities Kayak Kosa kata yang sering kita pake Sehari-hari Ya pasti Akan selalu nempel gitu Karena kan kita pake Nah kalau misalnya Kosa kata yang kayak Ekonomi Terus Kayak politik Itu kan Mungkin jarang ya Aku pake sehari-hari Ini kayak harus mengulang lagi Bahasa Inggrisnya apa ya Kayak harus Mikir atau bahkan Nyari lagi Artinya apa Jadi gak serta-merta Ketika kita menghafal Saat itu Terus kita udah langsung Ingat Sampai sekarang Dan Apa ya Ingatannya Ingatannya begitu kuat Sampai sekarang Kalau aku gak sih Gak tau kalau orang lain Gitu ya Kalau aku gak buka-buka lagi Oh kayak gini-gini Apalagi ekspresinya gitu ya Kalau gak dibuka lagi Itu kayak Udah hilang gitu Jadi memang ya Yang terpenting adalah Konsistensi kita Untuk Menggunakan kalimat itu Dan pun Kalau misalnya gak kita pake At least kita Harus Apa ya Setidaknya tau Atau enggak Ya paling kita cari lagi Kalau misalnya Kita butuh Jadi untuk tipsnya Aku cuma punya satu tips Untuk kalian Yang mau Menghafal Atau mempelajari Kosa kata dalam bahasa Inggris Dan memakainya Tentunya Dalam kehidupan sehari-hari Nah jadi disini Misalnya nih Aku punya Kata Ini gitu Jadi satu tabel ini Karena kan kita Cuma punya waktu Menghafal Itu cuma semalam gitu Dan semalam pun Itu gak Satu malam full gitu kan Cuma beberapa jam palingan Nah aku paling menghafalnya tuh Mungkin maksimal Satu jam ya Paling lama gitu Jadi kayak Model menghafalnya Aku tuh kayak Baca dulu Semuanya Jadi kayak Misalnya untuk Meminta Misalnya ask Terus menelpon Call Jadi aku baca dulu Kata dalam bahasa Inggrisnya Terus kata dalam bahasa Indonesia Aku baca dulu Nah habis aku baca Itu kan pasti Udah ada bayangan gitu kan Untuk yang meminta Itu udah Aku tau kayaknya Oh ini katanya Udah Paham gitu Katanya apa Nah terus Aku coba untuk mentuk Jadi tutup dulu Kata dalam bahasa Inggrisnya Jadi yang aku baca Misalnya Oh disini ada Meminta Misalkan 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 ada meminta Terus Yang aku udah tau Meminta Ask Misalkan Terus menelpon Call Terus mengubah Change Misalnya Nah disini kan aku Misalnya kalau aku udah tau Bahasa Inggrisnya apa Jadi aku tinggal lanjutin 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 Baca Sampai aku mentok di Misalnya kata yang aku gak tau Misalnya kayak Bangun Bangun apa ya Nah baru aku buka Bangun misalnya Giadak Terus Kalau misalnya aku udah tau Giadak Giadak Bangun Bangun Jadi dilanjutin lagi Sampai aku ketemu Kata yang Aku Enggak tau Jadi kalau misalnya gak tau Ya dibuka lagi Terus dibaca lagi Kayak misalnya Makan siang Makan siang apa ya Gitu kayak Have lunch Oke Terus aku tutup lagi Makan siang Have lunch Have lunch Have lunch Kayak gitu Jadi aku ulang Sampai aku bener-bener Ada di kepala gitu Sampai bener-bener nempel di kepala Terus tutup lagi Misalnya kayak mengundang Mengundang apa ya Kalau misalnya aku tau Mengundang invite misalnya Jadi Aku lanjutin Sampai bawah Terus aku pindah lagi Ke expression Tapi kalau aku Jadi aku habisin dulu Katanya Baru aku pindah Ke expressionnya Kayak misalkan Di ekspresi aku Metodinya sama juga Kayak ditutup dulu Pertama kan baca dulu ya Baca semuanya Terus aku tutup Yang bahasa inggrisnya Kayak misalnya Buku siapa ini Terus aku bilang Tau nih dalam bahasa inggris Kayak Whose book is it Terus kayak Yaudah aku lanjut lagi kan Ke bagian-bagian selanjutnya Sampai mentok Misalnya gak aku tau Aku buka lagi Terus aku inget-inget lagi Oh iya ini bahasa inggrisnya Kayak gini Jadi kayak gitu aja sih Simple banget Untuk menghafalnya Dan Yang paling mudah adalah Kita tetap Mempraktekannya Misalnya punya kata baru Oh kayak Yaudah kita praktekin Mungkin ketemu sama situasi yang pas Jadi kita praktekin Praktekin lagi Kayak gitu sih Simplenya Untuk menghafal Bahasa inggris Pertama aku Pikir kayak Gak mungkin nih Bisa menghafalkan 40 kata gitu kan Sama 10 ekspresi Dalam waktu semalam Dan semalam pun itu gak full semalam gitu kan Kayak cuman beberapa jam aja Dan Ya ternyata bisa gitu Ternyata bisa-bisa aja Untuk kita menghafal kayak Yang penting Apa ya Coba aja dulu gitu Coba aja Nanti juga bakalan ketemu Patternnya Atau polanya gitu Atau formulanya Temen-temen enaknya Menghafal tuh seperti apa gitu Itu dia tips dari aku Atau Cara aku menghafal Kosa kata dan ekspresi Dalam bahasa inggris Nah itu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment support-nya Dan subscribe Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax